Intro Assalamualaikum semua Puji syukur kepada Allah Salawat kepada Rasulullah Karena aku buat podcast ini sorry-sorry Jadi aku mau ucapin selamat sorry kepada kalian semua Yang berada dimanapun Oke aku kenalin diri aku dulu Berhubung ini podcast pertamaku Namaku Agus Menendar Aku kuliah di Institut Agama Islam Negeri Langsa Dengan jurusan Ekonomi Syariah Nah disini aku lagi melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat Berbasis DR Medsos atau Daring Media Sosial Bertema kearifan lokal Nah sebelum itu aku Mau mengingatin kepada kalian Agar selalu berhati-hati untuk Berkegiatan di luar rumah lebih baik Kita banyak duduk di rumah aja Kita dukung pemerintah dan dunia yang sedang berperang melawan covid-19 Dengan cara Diam aja di rumah Selalu jaga kesehatan Kebersihan tubuh Dan juga Kebersihan rumah kalian Maka kita tunda dulu Pemerintah yang gak terlalu mendesak Seperti jalan-jalan Kumpul sama kawan Nongkrong Atau kumpul sama keluarga yang jauh Jadi lebih baik kita tunda dulu itu semua Supaya pandemi ini cepat berlalu Dan dapat Kita dapat kembali beraktifitas Seperti normal kembali Nah Kalau di rumah mungkin kalian Bingung mau ngapain Pasti terasa bosan Jadi kita Buat aja Planning jalan-jalan Saat pandemi ini berakhir Seperti jalan-jalan ke tempat wisata Atau ke tempat-tempat kawan yang jauh Atau tempat-tempat kerabat yang jauh Tapi Yang hobi traveling Mungkin Akan mencari Tempat-tempat yang Banyak gunung-gunungnya Danau-danaunya Atau apapun itu Nah disini aku Merekomendasikan Satu tempat wisata Yang ada di Provinsi Aceh Tepatnya di Kabupaten Aceh Timur Di kecamatan Sungai Raya Aku jelasin sedikit Tentang Profil Tempat wisata ini Tempat ini bernama Kuala Parit Kuala ini merupakan Suatu pantai yang terletak Di dasa Kuala Parit Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Yaitu Dimana Pantai ini terbilang Agak tersembunyi Dan kurang diketahui Oleh orang-orang Di luar kecamatan Pantai ini menawarkan Keindahan yang masih Sangat alami Serta menawarkan Pepohonan yang Sangat eksotis Di sekitaran Bibir pantai Nah jika kalian ingin Menuju ke pantai ini Setidaknya harus menumpuh Jarak kurang lebih Sekitar 12 km Dari kotanya Atau kecamatan Sungai Raya Nah jika kamu bisa Kamu bisa pergi Dengan sepeda motor Atau dengan mobil Atau dengan Sepeda Biar sekalian Sekalian olahraga Biar sehat Nah jika kamu Mempunyai tujuan liburan Di akhir pekan Kamu bisa kesini Karena disini Di pantai ini Menawarkan keindahan Pasir putih yang bersih Serta lembut Serta bibir pantai Yang cenderung luas Tempat ini Merupakan surga Yang tersembunyi Yang bisa Buat kamu teman Dan keluarga Terasa nyaman Sehingga bisa Menghilangkan beban Lelah Saat bekerja Atau Melakukan aktivitas Sehari-hari Nah jika Berbicara tentang Fasilitas Di Pantai ini Sayangnya Keindahan dari pantai ini Tak dibandingi Dengan fasilitas Yang memadai Karena masih cenderung Minim Fasilitas Karena disini Belum ada toilet Tempat duduk Atau masalah Atau kantin Pun belum ada Jadi Jika kalian Ingin Kamu ingin Kesini Diharapkan Membawa Semua Fasilitas Sendiri Seperti Makan Minum Atau alas duduk Nah jika kamu Tertarik dengan Keindahan pantai Kolaparit Yang alami ini Dan Kamu Atau kalian Berniat mengunjunginya Usahakan membawa Pakaian ganti Jika kamu ingin Mandi atau Berenang Disini Serta Jangan lupa Membawa Krim anti Matahari Karena pada saat Siang hari Matahari disini Cukup Terbilang Cukup Panas Nah jika kamu Ingin Melihat Dan Menikmati Matahari Tenggelam Sunsetnya Kamu harus datang Ketika hari Menjelang petang Berbeda dengan Pantai-pantai lainnya Pantai Tenggelam Di Kualaparit Ini Terkesan Cukup Istimewa Karena Mengandung Kesan alami Dan sejuk Biasanya Masyarakat Atau Pengunjung-pengunjung Disini Menamai Matahari Tenggelam Tenggelamnya Dengan Golden Sunset Karena Orang ini Karena Fenomena Fenomena Alam ini Terkesan Cukup Luar biasa Dan keren Nah jika Kamu ingin Bermain Di pantai Tetap Lawas pada Dan jagalah Keselamatan Teman Keluargamu Atau Kerabatmu Serta Jagalah Janganlah Lupa Menjaga Kebersihan Pantai Dengan Tidak Membuang Sampah Sembarangan Serta Jagalah Kelestarian Pantai Terakhir Jangan Pernah Rusak Segala Hal Yang Ada Di Pantai Ini Karena Pantai Merupakan Bagian dari Alam Takut Takutnya Alam Alam Marah Nanti Balik Serang Nah Cukup Sekian Perkenalan Tentang Pantai Kuala Pari Jika Kalian Ingin Pergi Atau Mengunjungi Kuala Pantai Ini Diharapkan Mematuhi Protokol Kesehatan Agar Jauh Dari Segala Banyak